Shalom saudara-saudara, kali ini Ustadz Kainama tidak bisa mengelak lagi dia ketahuan menipu pendengarnya dengan membaca ayat Alkitab sepotong-sepotong nah saudara-saudara, seperti apa videonya mari kita langsung saja melihatnya dan tekan tombol like, tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang contoh ayat Ustadz, wahyu, wahyu, wahyu mulai, wahyu tujuh mulai wahyu tujuh ada, tujuh satu, wahyu, wahyu pasal tujuh, mulai dari ayat satu itu udah gitu apa, ada roh bertanduk tujuh, matanya sepuluh, ada, apa itu bacanya Ustadz? ada, ada judul perikop, apa itu? judul perikopnya apa? perikopnya adalah wahyu tujuh, orang-orang yang dimetraikan dari bangsa Israel iya terus, saya baca ya, ya boleh lah tujuh ayat satu tujuh satu, ada 144 ribu kalau nggak salah itu jadi surganya cuma 144 ribu isinya boleh Ustadz, ada yang membantu saya supran, terima kasih banyak membacakan wahyu tujuh Ustadz dan aku mendengar jumlah mereka yang dimetraikan itu 144 ribu yang telah dimetraikan dari semua suku keturunan Israel iya, jadi kita nggak masuk sorga yang masuk sorga cuma itu ya saya pilih yang ada bidadari oke enak kalau saya baik dia ada nanya, dia bilang wah, kamu berbuat baik aja ya nanti supaya kamu dapat 72 daru wah, Alhamdulillah, daripada saya masih Kristen di batasnya 144 ribu, saya nggak bakalan bisa masuk sorga jumlahnya berapa? 144 ribu dan itu pun cuma dari suku Israel barusan Bangkei memutip Wahyu 7 ayat 4 di mana disana mengatakan ada 144 ribu orang akan dimetraikan menurut tafsiran Bangkei, cuma mereka yang akan selamat dan masuk surga inilah akibatnya jika baca Alkitab sepotong-sepotong bayangkan saya membaca Quran sepotong aja persis seperti Bangkei contohnya surah Al-Mahun ayat 4 celakalah orang-orang yang melaksanakan salat teman-teman lihat akibat kita membaca ayat sepenggal saja itulah yang dilakukan Bangkei padahal jika dia membaca Wahyu 7 secara keseluruhan justru membantah pernyataan dia tadi bahwa surga Kristen hanya ada 144 ribu orang mari kita baca ayat yang tidak berani dibaca Bangkei karena kalau dia baca, akan ketahuan tipu-tipunya Wahyu 7 ayat 9 kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tanah mereka teman-teman lihat apakah cuma 144 ribu yang akan masuk surga Kristen dan apakah hanya dari kedua belas suku Israel tentu saja tidak kembali lagi, S3 gadungan melakukan penipuan perang-perangan dan tentunya selalu dipuja oleh para pemujanya meski sudah ditelanjangi kebohongannya kita lanjut jadi kita tidak masuk surga yang masuk surga cuma itu ya saya pilih yang ada bidadari kalau saya baik dia menanya, dia bilang wah kamu berbuat baik saja ya nanti supaya kamu dapat 72 daru wah Alhamdulillah daripada saya masih Kristen 544 ribu saya gak bakalan bisa masuk surga jumlahnya berapa? 144 ribu dan itu pun cuma dari suku Israel baik, salam Tuhan itu videonya kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama di video tadi saudara dia mencoba menipu pendengarnya ya dengan memutrabalikan fakta kebenaran Alkitab dengan cara membaca ayat Alkitab sepotong-sepotong dia membacakan wahyu pasal 7 ayat 4 dimana ayat ini mengatakan dan aku mendengar jumlah mereka yang dimiteraikan itu 144 ribu yang telah dimiteraikan dari semua suku keturunan Israel jadi Ustadz Kainama di video tadi mengatakan bahwa hanya yang 144 ribu inilah yang akan masuk surga padahal kalau kita membaca ayat 9 dari pasal 7 kitab wahyu ini jelas disana firman Tuhan mencatat kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun palim di taman mereka dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata amin puji-pujia dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya amin dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang maka kataku kepadanya tuanku tuan mengetahuinya lalu ia berkata kepadaku mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang dan malam di baiknya yang suci dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan gemahnya di atas mereka mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka jadi jelas disini bahwa bukan hanya yang 144.000 ini yang masuk sorga yang ditulis dalam Alkitab tetapi ada orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya jadi Ustadz Kainama sangat tidak benar mengatakan bahwa hanya orang-orang inilah yang masuk sorga dia hanya memutarbalikan fakta kebenaran Alkitab nah saudara-saudara sering saya sampaikan bahwa dia bukan seorang Kristen dia sudah memilih agama lain yaitu agama Muslim ya dia sudah berpindah keyakinan ngapain bahas Kristen ngapain bahas Alkitab apalagi pembahasannya itu hanya memutarbalikan fakta kebenaran Alkitab ya bisa dibilang dia sebenarnya sudah ya sudah menipu pendengarnya juga ya mudah-mudahan tidak ada yang tertipu dengan apa yang dia katakan karena apa yang dia katakan di video tadi sangat tidak benar sederhana Tuhan ya jadi sekali lagi Kainama tidak boleh membaca Alkitab sepotong-sepotong ya tadi dia membaca hanya ayatnya yang keempat tetapi setelah kita baca ayatnya yang ke-9 dari pasal 7 kitab wahyu ini jelas di sana bahwa ada orang banyak yang tidak terhitung banyaknya ya masuk ke dalam kerajaan sorga ya dan di ayat terakhir yang saya baca tadi ya di dalam sorga mereka mendapat kebahagiaan kekal tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Kainama di cupulikan video tadi ya jadi saudara-saudara Tuhan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz Kainama tadi tidak benar tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri ya sebenarnya Kainama ini tidak mengerti Alkitab dia tidak paham sama sekali tentang Alkitab ya setiap kali membaca Alkitab pasti ngawur padahal dia memakai internet saudara uang Tuhan dia memakai Google untuk mencari dukungan terhadap apa yang dia katakan terhadap Kristen dan Alkitab tetapi tahu juga pembahasannya tentang Kristen dan Al terutama dengan Alkitab selalu salah selalu ngawur ya di video saya sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa Yesus menikah ya dan berbagai hal dia sampaikan ya tentang iman Kristen dan tentang Alkitab dan intinya selalu saja tidak sesuai selalu ngawur saudara Allah pesan kita buat Ustadz Kainama fokuslah dengan agama barumu jangan lagi membahas Alkitab jangan membahas Kristen tidak baik tidak terpucit ya tapi di video saya sebelumnya ada seorang Ustadz ya tidak senang ketika apologet Kristen membahas tentang bidadari padahal kalau mereka membahas Alkitab ya mereka bebas ngarang bebas boleh selalu tapi sedikit orang membicarakan tentang mereka mereka langsung ngamuk mereka langsung marah tidak terima dan lain sebagainya ya jadi sekali lagi buat Ustadz Kainama berhentilah membahas Alkitab fokuslah dengan agama barumu fokuslah dengan kitab barumu fokuslah dengan iman mu yang sekarang ya dan selalu saya sampaikan bahwa sebenarnya Kainama ini belum cocok untuk jadi seorang pembicara dia butuh belajar bukan mengajar saudara-saudara karena pengetahuannya sangat dangkal sekali kalau mungkin tidak ada internet atau google mungkin dia tidak bisa ngomong dia tidak tahu apa-apa tentang agama ini mungkin saja ya karena selama ini dia hanya modal google hanya modal internet ya nah saudara-saudara Tuhan selebihnya silahkan tulis tanggapan di kolom komentar tuliskan tanggapan yang baik yang positif yang membangun dan yang memberkati kita semua dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua hello